Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ada di sekalian untuk materi kuliah Wimaya yang ketiga hari ini, saya akan menyampaikan sebuah materi terkait dengan masa pemberontakan di dalam negeri. Jadi kalau kemarin kita sudah memahami proses terbentuknya bangsa Indonesia, dari masa kerajaan, kemudian penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, kemudian dilanjut dengan masa kemerdekaan, dengan menyiapkan dasar negara, kemudian presiden, wakil presiden, menteri-menteri, gubernur, atau provinsi-provinsi, maka ibarat sebuah perjuangan itu biasanya di awal adalah semangat kebersamaan karena belum mendapat apa-apa. Nah setelah mendapat apa-apa, biasanya perjuangan itu akan mulai goyah, apalagi kalau sudah muncul iri atau mungkin yang merasa kurang mendapat bagian yang layak, itu akan merasa mendapatkan ketidakadilan, sehingga mereka ingin mendapatkan keadilan, atau bahkan ada semangat untuk menguasai, semangat untuk menguasai yang lainnya, agar bisa tampil menjadi nomor satu. Jadi memang di dunia ini ada persaingan ya, baik di dalam rumah kita pun ada persaingan, di kampung juga ada persaingan, di desa ada persaingan, dimanapun ada persaingan termasuk di dalam negara. Nah kali ini yang akan kita kupas adalah persaingan dalam arti perebutan kekuasaan yang dilakukan, terutama dengan aksi mengangkat senjata, dengan cara kekerasan seperti itu. Nanti setelah ini juga akan kita kupas bagaimana walaupun di dalam kondisi negara merdeka pun, sebenarnya juga pemberontakan dalam tanda petik itu bisa dilakukan dengan cara yang tersembunyi. Ada istilah underground, ada istilah mengacak-ngacak dasar negara kita misalnya, atau mungkin mengisi pembangunan kita dengan banyak pertikaian, percekcokan, sehingga bangsa kita terlalu sibuk untuk pecah di dalam negeri sendiri dengan orang-orang sendiri, sehingga tidak sempat lagi untuk membangun atau move on dengan baik. Nah di sini kita lihat bahwa pemberontakan di dalam negeri itu dimulai pada tahun 1948, yaitu pemberontakan PKI di Madiun. Kalau namanya pemberontakan, ini Anda sudah bisa membayangkan bagaimana situasi saat itu jelas lebih mencekam, lebih mengerikan dibanding masa pandemi yang kita lihat hanya hebohnya di media. Memang ada banyak orang meninggal, tapi tidak sebanyak yang dulu. Jadi kalau pemberontakan ini kadang-kadang terjadi pembunuhan, penculikan besar-besaran, kemudian pembantaian, pembunuhan banyak orang, dan sebagainya. Ini yang perlu jadi pelajaran buat adik-adik sekalian, bahwa proses setelah merdeka itu juga mengalami yang namanya pemberontakan-pemberontakan di beberapa tempat. Inilah yang perlu kita waspadai, kita cermati. Bagi generasi penerus, bahwa bangsa ini dibangun bukan karena hadiah penjajah, bukan juga diraih dengan cara yang mudah, tapi untuk mempertahankan saja ini juga walaupun sudah merdeka, masih harus menghadapi beberapa pemberontakan yang bisa mengguyahkan bangsa kita. Nah, nanti detailnya adik-adik bisa baca sendiri terkait dengan sejarah, saya akan menjelaskan terkait dengan esensinya saja. Jadi setelah 48, ada proses memerontakan, lalu bisa ditaklukkan. Nah, ini terutama yang Anda bisa lihat tujuan 48 ini kan karena PKI ingin mendirikan pemerintahan yang sosialis. Sosialis yang berdasarkan ajaran, ya istilahnya tidak menggunakan dalil agama lah kira-kira begitu. Nah, Anda bisa membandingkan bagaimana era sekarang. Era sekarang ini kan kalau kita lihat negara kita condong kemana sih? Kalau kekuatan negara yang berkuasa di dunia ini kan boleh dibilang ada tiga ya. Ada Amerika, sekarang ini ada Cina, juga ada Rusia. Cuman Rusia ini masih setengah tiarap karena kekuatannya berkurang banyak sejak Rusia pecah dulu zaman kur. Apa namanya? Presiden yang terdahulu menjadi beberapa negara di Balkan gitu ya. Nah, setelah 48, kemudian ada pemberontakan yang mengatasnamakan agama yaitu DITII. Negara Islam Indonesia atau negara Islam Indonesia gitu ya. Mbak Monica, speakernya bisa di-offkan. Ya, makasih. Jadi pemberontakan tahun 1949 itu DITII gitu ya. Ini di Tasik Malaya, Jawa Barat. Pusatnya di sana, kalau tadi di Madiun ini di Tasik Malaya. Kemudian terus pemberontakan juga bisa diredam. Apa namanya? Kalau tadi mendasarkan pada komunisme, kalau ini pada satu agama begitu ya. Walaupun memang negara kita ini dominan adalah beragama Islam, tapi Pancasila itu dibangun untuk melindungi seluruh umat beragama yang saat itu ada lima ya. Ada lima. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha gitu ya. Kemudian berikutnya adalah pemberontakan di Maluku. Ya, Maluku Selatan 1950. Jadi bayangin ya, 48, 49, 50 ini pemberontakan setiap tahun ada saja gitu. Betapa sibuknya pemerintahan Indonesia saat itu untuk mengamankan negara. Ini yang perlu Anda bayangkan, bagaimana sibuknya. Jadi mau membangun pun sepertinya jadi susah ini. Terus kemudian ada lagi PRRI Permesta. PRRI Permesta. Ini pemberontakan ini keterangan tahunnya setelah itu. Nah, 61 ya, 61, sekitar tahun 61. Oke, terus kemudian ada pemberontakan G30 SPKI. Ini yang paling heboh, karena di situ ada, kalau Anda lihat kemarin bahwa DNA edit ini kan sebenarnya masuk apa kemarin? Menteri ya, kalau nggak salah ya. Ini ternyata juga itu tadi. Jadi ketika ada proses awal, satu tujuan gitu ya, di perjalanan mungkin ada perbedaan prinsip sehingga seperti itu. Kalau di masa sekarang mau Anda bandingkan ya, seperti partai-partai itu. Partai-partai itu awalnya kan satu, misalnya dulu Golkar, PDI, P3. Lalu Golkar kepecah lagi, jadi partai berkarya, ada partai mungkin yang lain-lainnya gitu ya. PDI, mungkin dulu ada PDI perjuangan, ada PDI, ada yang lain-lainnya gitu ya. P3 juga mungkin ada PAN, ada PKS, PKB, dan sebagainya. Nah, pemberontakan tahun 65 ini yang cukup dikenang karena ini akan waktu itu ada konsep sebenarnya ingin menyatukan nasionalis, agama, dan komunis dalam rangka merukunkan tiga blok gitu ya. Tapi ternyata yang komunis ini mencoba untuk melakukan pemberontakan yang dipimpin oleh DNA Idit waktu itu. Detilnya silahkan nanti dibaca. Nah, yang meninggal siapa? Ini adalah para jenderal yang dibunuh saat itu. Nah, yang bebas hanya satu, jenderal Ahmadiyani Nasution. Tapi anaknya yang masih kecil tertembak gitu ya. Kalau Anda pernah melihat film G30S, PKI, ya kan? Seperti itu. Ini adik Irma Suryani Nasution. Nah, di Yogyakarta ini ada juga Komandan Korem, kemudian Letkol Sugiono, ini juga termasuk yang dibunuh. Kemudian yang terbaru adalah pemberontakan Organisasi Papua Merdeka. Nah, ini sampai sekarang ini masih berlangsung, walaupun ya sifatnya setempat-setempat, seperti kemarin upaya pembunuhan, kalau tidak salah, tiga atau empat tentara gitu ya. Ada penyerbuan begitu, nah ini masih berlangsung. Karena ini memang secara politik sebenarnya dengan keberadaan Papua, ini kan ada kaitan juga dengan Amerika gitu ya. Ada kaitan dengan konon, ada kaitan dengan negara barat di belakangnya gitu. Nah, terus kemudian Papua ini kemudian dijawab dengan adanya otonomi khusus ya. Otonomi khusus dengan limpahan dana yang luar biasa ke sana, tapi juga sampai dengan sekarang belum terlihat perkembangan berarti. Bisa karena korupsi, bisa juga mungkin jangan-jangan dana itu digunakan untuk pembiayaan dan sebagainya. Pembiayaan separatis dan sebagainya itu yang harus kita cermati dari beberapa media yang kita baca gitu ya. Kemudian setelah Papua, nah ini GAM. GAM ini adalah gerakan Aceh Merdeka. Jadi Aceh ini konflik juga bertahun-tahun, tapi dulu setelah ada tsunami Aceh, itu sepertinya ada semacam penyadaran bersama gitu. Kemudian istilahnya ada otonomi di Aceh, otonomi khusus. Jadi otonomi khusus itu Papua, Aceh, dan yang sudah bersejarah sejak awal itu Yogyakarta. Tempat kampus kita ini juga daerah istimewa itu otonomi khusus istilahnya ya. Jadi mempunyai dana-dana keistimewaan. Nah, proses-proses seperti ini, ini yang GAM ini akhirnya ada kesepakatan. Ada kesepakatan, makanya di sana kan sebutannya Nangro Aceh Darussalam gitu ya. Nangro itu sebenarnya kalau bahasa di sana mungkin maknanya adalah Nangro itu negara gitu ya. Tapi apalah, jadi di sana kadang-kadang saya pernah melihat itu tulisannya pemerintah Aceh gitu ya. Jadi tidak menyebut pemerintah daerah. Seperti di Yogyakarta itu daerah istimewa Yogyakarta gitu. Jadi dalam posisi seperti ini, apa yang bisa kita renungkan ada di sekalian, bukan menghafalkan tanggal-tanggal dalam sejarah itu, bukan tahun-tahunnya juga, yang penting adalah apa? Bahwa mendirikan negara ini, yang kita sebut bahwa Indonesia ini, kalau dalam ceramah Gus Muafiq itu ya, bangsa Indonesia itu perlu berbangga, karena kita itu terdiri dari puluhan suku bangsa, banyak agama, pulau-pulau-nya saja ada 17 ribu, mampu bersatu menjadi satu kesatuan negara Republik Indonesia. Bandingkan di negara Afrika atau di Arab misalnya, satu bangsa terdiri di banyak negara. Di Eropa pun satu bangsa, awalnya bangsa Arya di sana itu, berkulit putih, itu terdiri juga dari banyak negara. Nah kita ini satu-satunya banyak bangsa yang tergabung menjadi satu negara. Kalau Malaysia saja, katakanlah itu mungkin Melayu gitu ya, walaupun di sana katanya ada India, ada Cina gitu ya. Tapi kita ini lebih komplikated lagi. Ada Jawa, Jawa saja macam-macam, Jawa Timur, Jawa Barat, Sunda gitu ya. Teman-teman di Sunda, di Jakarta, Banten itu, kalau menyebut orang pulang ke Semarang, pulang ke Jawa Timur, eh lo pulang ke Jawa ya? Padahal yang nanya juga sedang berada di Pulau Jawa. Jadi ada keunikan-keunikan tersendiri di kita. Nah keunikan itulah dipayungi dengan Bhinika Tunggalika, karena memang kita ini berbeda, tapi berbeda-beda tetap satu, artinya tetap satu tujuan yang sama untuk NKRI gitu, kira-kira begitu. Nah inilah yang terpenting, yang perlu Anda pahami, bahwa di negara Indonesia ini memang variasinya sangat banyak, dan gangguannya banyak. Nah sekarang yang jadi tantangan apa? Contohnya begini, adik-adik misalnya jadi aktivis ya, atas nama demokrasi. Benarkah demokrasi itu sebuah alat untuk keadilan? Belum tentu juga. Anda harus pelajari juga demokrasi itu berasal dari mana? Dari negara barat, dari Eropa misalnya, dari Amerika. Emang di sana ada demokrasi seperti kita? Kita ini malah melaksanakan demokrasi lebih demokratis dibanding mereka. Contohnya apa? Misalnya, presiden perempuan kita sudah. Presiden dari suku, bangsa yang berbeda pun kita sudah. Di Amerika presiden perempuan belum. Jadi kita ini kadang-kadang melaksanakan lebih demokratis. Bahkan ada teman yang membaca buku, berdasarkan kajian yang mungkin masih sangat terbatas, demokrasi itu malah dianggap sebagai alat barat untuk sengaja memang memecah belah kita untuk selalu bertarung, sehingga asik sendiri dan sibuk untuk tidak membangun. Dan itu terbukti. Atas nama demokrasi ada puluhan partai. Dengan atas nama demokrasi puluhan, partai-partai itu selalu perang. Atas nama demokrasi pula, sebenarnya negara kita ini juga mungkin ini banyak dikendalikan oleh partai. Kenapa? Misalnya wakil rakyat, itu kan harusnya wakil rakyat. Ternyata mereka dikendalikan oleh partai, karena wakil rakyat itu berasal dari partai tertentu. Jika ada sesuatu yang tidak cocok dengan partai, wakil rakyat itu bisa dicopot, digantikan dengan yang lain misalnya. Nah itu negara kita yang jadi sibuk sendiri seperti itu. Bayangkan Amerika itu hanya ada dua partai. Kita ini sebenarnya lebih stabil ketika dulu, hanya tiga partai. Ya misalnya ada korupsi, ada apa, itu enggak banyak. Nah sekarang kalau partainya ada dua puluhan, dan semuanya korupsi. Kebayang enggak betapa banyak uang rakyat yang kemudian dihabiskan ke arah sana. Nah ini kuliah pagi ini, silakan yang mau bertanya. Termasuk tantangannya bagi Anda, adik-adik sekalian. Anda di UPN gitu. Korsa itu ya satu UPN, bukan korsa fakultas, bukan korsa jurusan. Jadi Anda nanti kalau aktif masuk kampus, ya jangan sampai terdengar berita memalukan. Oh, si jurusan A berantem dengan jurusan B. Itu kan memalukan. Karena korsa atau kekompakan kita itu bukan untuk berantem gitu, tapi untuk menunjukkan prestasi bahwa anak-anak UPN itu mampu bersaing, memperkiprah minimal itu di era regional. Minimal di Jogja. Syukur-syukur di tingkat nasional itu bisa bergabung gitu ya, bisa menunjukkan eksistensi dan prestasinya gitu. Kalau di syukur-syukur internasional gitu. Nah, Anda orang informatika. Informatika itu lebih berkiprah internasional gitu. Ilmu-ilmu kayak programmer ya, pembuatan apa sekarang yang lagi tren misalnya, pembuatan video-video pendek, animasi, bahkan kemampuan hacker gitu ya, kemampuan bagaimana membuat pertahanan agar tidak dijebol oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab dan sebagainya. Itu wilayahnya Anda gitu. Nah, bagaimana sistem informasi itu tetap dipakai tapi berdampak positif. Nah, sekarang ini kan banyak masukan, wah, gara-gara informasi, sekarang anak jauh dengan orang tuanya. Orang tua pun jauh dengan anaknya. Anaknya main kemana, orang tuanya update status di HP-nya gitu. Atau Anda berada di rumah, tapi Anda senang-senang mengunci diri di kamar online dengan teman-teman dimanapun. Tapi Anda jarang berinteraksi, ngobrol empat mata dengan orang tuamu. Itu juga hal-hal yang harus dikoreksi, harus diperbaiki. Karena apa? Mumpung masih punya orang tua yang lengkap, gunakan waktu sebaik-baiknya Anda untuk bisa berdialog dengan baik. Nanti kalau kampus ini sudah aktif ya, Anda mungkin ngekos di Jogja bagi yang luar Jawa, mungkin ketemunya orang tua enggak bisa se-intensif sekarang gitu. Gunakan waktu sebaik mungkin agar bisa berkomunikasi, bercengkrama dari hati ke hati, bila perlu kita bersimpuh di pangkuan ibu misalnya. Itu hal yang sangat dirindukan oleh seorang anak, walaupun Anda sudah dewasa dan ingin dianggap sebagai orang yang dewasa gitu. Nah, gangguan-gangguan tadi itu harus kita tangani dimanapun kita berada, apapun peran kita. Nah, makanya dalam kelihatan bela negara ini, apa sih peran kita? Apa sih peran pasukan informatika dalam mengamankan bangsa? Karena dengan adanya informasi internet, online, itu batas teritorial bangsa itu menjadi enggak ada. Pemahaman luar negeri kalau mau, wah, luar biasa. Anda kalau ingin, misalnya komunis, bisakah komunis di Bendung? Anda tinggal browsing di Google gitu ya, komunis mau seperti apa, literasinya banyak sekali. Tapi Anda juga yang pengen belajar agama, ketik saja. misalnya hukum pacaran, hukum menikah misalnya. Itu bisa di pelangsung dengan bahwa Google luar biasa. Jadi artinya sistem informasi atau informasi teknologi itu adalah kecepatan, akses. Nah, kecepatan itu macam-macam. Bisa cepat menjadi pintar, cepat mendapatkan data sebanyaknya, tapi juga bisa cepat jahat juga. Kalau kita enggak terkontrol, mungkin keseharian kita pendiem, mulutnya enggak banyak bicara gitu ya. Tapi tangan kita jahil, suka menggangguin, suka nembus, suka cracking, suka hacker gitu kan. Dan sebagainya dan sebagainya. Ini yang harus Anda antisipasi ke depan. Karena musuh nasihat daripada para founding fathers itu adalah apa? Musuh yang paling berat itu bukan dari luar negeri. Musuh yang paling berat adalah yang dari dalam negeri. Dan satu lagi penjajahan, penjajahan era sekarang ini ada sebutan adalah penjajahan utang. Saya tidak menyebut pihak mana. Jadi kalau kita ini kan diiming-iming ini. Ayo bangun tol, ayo bangun bandara, ayo bangun kawasan industri gitu ya. Apa yang terjadi? Pantai Utara di Jakarta sampai Jawa Tengah, banyak dikabling untuk kawasan industri. Dan kalau sudah untuk kawasan industri, tenaga asing masuk. Bangsa kita pun enggak bisa masuk ke kawasan itu. Makanya kemarin ada istilah, Anda mungkin pernah dengar, Pantai Indah Kapok, not found gitu kan. Jadi not found itu dianggap tidak ada. Kenapa? Karena orang sipil, orang biasa mungkin mau masuk ke sana susah gitu. Sehingga itu bagian dari aksi protes, mural atau dalam bentuk kritik-kritik sosial gitu. Bagaimana di Sulawesi juga banyak, di Surwako kalau nggak salah ya, dari tenaga kerja asing masuk. Dan kalau kita sudah bangun-bangun-bangun-bangun, kan jebakan utang kita makin banyak. Anda bisa dicek sekarang utang negara berapa. 6.000 triliun kah? Siapa yang mau membayar, Pak? Ya kita-kita ini. Ya Anda-Anda ini generasi seterusnya. Apakah Anda ini adalah generasi mahasiswa untuk membayar utang misalnya? Itu yang harus kita cermati, bahwa nasib bangsa, pembangunan bangsa ini yang sudah dibuat, bagaimana Anda bisa membayangin ya, negara kita ini untuk merukunkan, untuk merukunkan bangsa yang berbeda-beda, suku bangsa berbeda-beda, peribuan pulau dibuat dalam kemasan Pancasila. Tapi Pancasila jangan Anda benturkan misalnya dengan agama. Pancasila dengan agama penting mana? Karena Pancasila itu adalah ideologi bangsa. Di dalam Pancasila ada kebebasan menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Hal itulah yang kemudian harus kita jaga ke depan. Gangguan baik itu, gangguan offline, artinya gangguan offline itu pemberontakan-pemberontakan seperti tadi, atau pemberontakan yang sifatnya online. online ini juga harus kita tangani bersama. Bahkan itu sudah menyusup ke rumah kita, menyusup ke lingkungan kita. Bahkan yang saya sampaikan tadi, jebakan utang itu bisa merupakan penjajahan baru. Karena dengan kita terikat utang, maka sumber daya alam kita disedot, kemudian kita sibuk dengan pembayaran utang, bahkan sudah ada pelajaran, konon di negara Afrika ada yang gagal membayar utang, akhirnya negara digadaikan. Jadi apakah mau seperti itu? Itu kan sangat mengerikan masa depan kita semua. Anda bisa memahami ini. Bisa memahami bahwa pemberontakan itu tidak melulu kita belajar, oh tadi ada DIDI, PRS, Pemurah Mesta, atau PKI, atau GAM, atau OPM. Tidak sesimpel itu. Tapi yang lebih bahaya adalah bagaimana yang penjajahan itu menyusup di relung-relung lewat kemasan ekonomi, jebakan utang, atau mungkin Anda ketergantungan pada TikTok, ketergantungan pada Facebook, Instagram, sehingga Anda lupa pada agamanya, lupa pada ibadahnya, lupa pada lingkungan sekitarnya, lupa pada orang tua Anda untuk menyapa, tetangga meninggal saja Anda cuek. Jadi Anda jadi antisosial, bahkan nanti bisa jadi negara ini mau ancur, Anda tidak peduli, karena Anda asik sendiri dengan dunianya, dengan HP-nya. Ada pertanyaan? Silahkan kalau ada. Suara saya masih bisa didengar? Masih, Pak. Silahkan kalau mau diskusi langsung daripada di grup, itu mungkin interaksinya kurang bagus, yang optimal adalah kalau pertanyaan langsung seperti ini. Silahkan. Anda bisa memulai dari, Anda ini bisa apa? Oh iya, Pak. Saya ingin belajar informatika. Ya, informatika kan luas nih. Ahli apa? Ahli website, ahli membuat desain poster, ahli potong-potong video, ahli membuat animasi, ahli membuat program, ya, kayak di kasir-kasir Alfamat, Indomart, Apotek, itu kan, itu kadang-kadang sudah terprogramkan, itu buatan Anda, kan begitu. Terus, misalnya, penggunaan drone, ya, bagaimana aplikasi drone, dan sebagainya, itu yang harus bisa Anda cermati, begitu. sehingga Anda termotivasi bahwa teknologi informasi yang saya kuasai harus bisa bermanfaat untuk Dharma Bakti pada negeri ini, gitu kan. Paham. Waktu masih 9 menit, silahkan. Monggo, kalau mau dimanfaatkan untuk bertanya. Novia Adelia, monitor. Saya takutnya karena wajah tidak ada, kemudian orangnya tidur, gitu, ini nggak respon, berarti mungkin HP dan orangnya tidak bersama. Ya, Anies Magfiroh. Nah, kalau yang nggak respon, oh ya, ada pertanyaan nggak, Mbak? Belum ada, Pak. Belum ada, oke. Ya, Rahmadi. Hadir, Pak. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan. Belum ada, belum ada, oke. Giventeo. Giventeo. Giventeo, jadi kalau yang saya panggil nggak respon, ayo. Belum ada, Pak. Belum ada. Belum ada dulu. Ya. Argasiwi. Ya, Pak. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke. Terakhir, Safira Widiyanti. Ya, Pak. Ada pertanyaan, Pak? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Oke. Jadi nanti kalau ada pertanyaan. Jadi Anda, pelajaran Wimaya itu jangan terjebak dengan yang tertulis di situ, ya. Itu kan baca sejarah itu nggak begitu menarik mungkin, kan. Bukan afalannya. Yang terpenting adalah tantangan ke depan harus bagaimana. bagaimana bangsa ini dalam melakukan bela negara, dalam melakukan spirit kejuangan, kreatif, gitu ya, kreativitas dalam menjaga bangsa ini, itu yang terpenting. Nah, ini memang pelajaran untuk semua masa UPN, gitu. Artinya, kiprah informatikanya di mana, gitu. Itu yang perlu Anda renungkan. Kalau saya kan di bidang pertanian, ya. Anda silahkan di bidang informatika itu apa yang akan Anda lakukan, gitu. Apakah membuat sistem informasi yang lebih murah, atau yang terbaru, 5G ini bahaya nggak? Konon 5G ini bahaya. Radiasinya lebih tinggi, ya. Terus mungkin lain-lain mungkin terdampak kekesehatan dan sebagainya. Jadi, 5G, konon bukan hanya sekedar kecepatan akses saja, tapi ada hal-hal lain, gitu. Katanya begitu, ya. Anda buktiin. Bener nggak, gitu kan. Wong-wong yang lain-lainnya saja sudah ada radiasinya, cuman kan kadang nggak dipublikasi. Kalau Anda misalnya kebetulan tinggal di BTS, gitu ya. Kan ada tower-tower, XL, Simpati, Indosat, ya. Tower yang tinggi itu loh, menara-menaranya. BTS namanya, kan. Nah, itu kan ada radiasinya juga. Sama kayak Anda tinggal misalnya kok di dekat sutet, gitu. Saluran tegangan tinggi yang listrik itu juga bahaya, kan, gitu. Jadi, informatika, informatika, maaf, itu harus Anda cermati apa sisi baiknya, apa sisi buruknya. Sisi baiknya dimanfaatkan, sisi buruknya harus ditekan sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan kerugian yang berbahaya, gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kuliah hari ini saya cukupkan sekian, ya, terkait dengan gangguan-gangguan di dalam negeri. Jadi, ada yang sifatnya pemberontakan bersenjata, ada juga hal-hal yang tidak bersenjata lewat gerakan sipil, baik atas nama demokrasi, partai, atau atas nama jebakan hutang, secara ekonomi, dan sebagainya, yang itu bisa mengganggu stabilitas bangsa ini. stabilitas itu, termasuk kayak COVID-19 ini juga sebenarnya ada yang bilang ini adalah biological war, Jadi, serangan biologi, kalau Anda harus cermati, harus ke arah situ, gitu. Jadi, ada serangan biologi, serangan ekonomi, jebakan hutang tadi, ada serangan informasi, dan sebagainya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat, jaga kesehatan, bila taufik walidah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. 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 Selamat pagi, Pak.